Turnamen e-sports bertajuk Bold Battle of Legend akan segera digelar di tanah air pada bulan September hingga November mendatang yang dibuka secara umum dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam turnamen ini penyelenggara siapkan hadiah dengan total mencapai 100 juta rupiah. Turnamen e-sports bertajuk Bold Battle of Legend akan tersaji meramaikan kalender kompetisi e-sport tanah air pada bulan September hingga November mendatang. Penyelenggara bahkan menggandeng tim RRQ sebagai bentuk kolaborasi serta talent scouting untuk regenerasi atlet e-sports ke depan. Christian Setiawan selaku penyelenggara mengatakan turnamen Bold Battle of Legend sementara hanya mempertanikan nomor Mobile Legend Bang Bang. Para peserta akan bertarung memperbutkan total hadiah mencapai 100 juta rupiah dan akan ada MVP. Di mana yang terpilih berkesempatan trial bersama tim RRQ dan tak menutup kemungkinan mereka akan dikotrak sebagai pemain profesional. By elision.id XRRQ kita buat namanya eventnya Bold Battle of Legend. Jadi Bold Battle of Legend ini adalah turnamen untuk e-sport di Mobile Legend. Tetapi kita bukan menghadirkan hanya sekedar turnamen, tetapi kita memberikan sesuatu yang lebih. Yaitu ketika nanti masuk di bapak playoff akan ada diambil MVP. Dan di situ MVP-nya memiliki kesempatan yang akan dikotrak klinik langsung dan trial di tim RRQ. Untuk hadiah sendiri dari Fresh Money kita mempunyai total hadiah adalah 100 juta rupiah untuk bagi pemenang. Untuk urutannya kita akan memberikan info lebih lanjut. Tetapi untuk secara total hadiahnya kita akan memberikan 100 juta untuk pemenang. Acara seperti ini harus didukung. Soalnya RRQ itu adalah bagian dari komunitas e-sports. Semakin banyak pihak-pihak yang partisipat dan mau mengembangkan itu akan makin bagus juga buat komunitas e-sports. Jadi acara-acara ini, ya kalau bukan RRQ, tim lain pasti akan support. Karena memang tujuannya untuk memberikan wadah, menyalurkan hobi mereka juga. Memberikan experience yang lebih sih. Karena biasanya orang itu lihat ya elit-elit di Jakarta aja yang bisa ngikutin. Tapi di daerah gimana gitu loh. Hanya sekelas kasarnya ya, hanya sekelas 17-an aja kemarin gitu loh. Habis itu udah selesai. Tapi kalau misalnya dengan kolaborasi ini, mereka bisa sedikit merasakan. Saya nggak bilang 100 persen, tapi sedikit bisa merasakan apa yang mereka tiap minggu nonton. Misalnya di Youtube atau di platform-platform streaming dan lain-lain. Pendaftaran Bolt Battle of Legend 2023 sudah mulai dibuka secara online di Lazor ID pertanggal 21 Agustus hingga 25 September. Peserta sendiri terbuka untuk umum dan semua kalangan dari seluruh provinsi dengan kriteria pemain non-profesional. Di beliputan. Terima kasih.